Pemerintah ratusan warga dan organisasi masyarakat dari pemantau kinerja aparatur negara atau penjara berunjuk rasa di depan kantor pemerintahan kota Cimahi. Dalam aksi tersebut, pengunjuk rasa sempat ricu mencoba mendobrak pintu pagar kantor Pemkot. Pengunjuk rasa pun mengkritisi kinerja wali kota Cimahi yang buruk. Pengunjuk rasa sempat mendobrak pintu pagar kantor wali kota Cimahi. Aksi ini dilakukan karena masa menilai pemerintahan wali kota tidak memuaskan, bahkan buruk dan belum mewujudkan janji kampanye. Pengunjuk rasa pun menghancurkan replika tikus raksasa yang mereka bawa, tanda membersihkan koruptor di kota Cimahi. Aksi berlangsung tertib saat asisten daerah kota Cimahi menemui pengunjuk rasa dan berjanji akan menyampaikan keluh kesah mereka ke wali kota Cimahi. Menurut koordinator aksi, Andi Halim, dirinya sangat kecewa karena belum bisa menemui wali kota Cimahi untuk menyampaikan aspirasi langsung. Pengunjuk rasa ini dilakukan untuk mengkritisi kinerja wali kota Cimahi. Pengunjuk rasa kecewa dan mengancam akan beraksi lanjutan dengan jumlah masa yang lebih banyak sampai menginap di kantor wali kota Cimahi. Algi Muhammad Gipari, Bandung TV